Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Manchester United harus bekerja ekstra keras Untuk merekrut gelandang idamannya di bursa transfer musim panas ini Salah satu kandidat Calvin Phillips sudah bisa dicoret Karena memilih Manchester City Leads United berada di ambang jurang degradasi Mereka sedang menempati peringkat ke-18 Untuk bisa bertahan di Liga Inggris The Whites harus mengalahkan Brentford Dan berdoa agar Burnley gagal menang Atas Newcastle United Jika skenario paling buruk terjadi Yakni terdegradasi Leads United bakal kesulitan mempertahankan pemain-pemain andalanya Artinya mereka harus siap melihat Calvin Phillips berganti seragam musim depan Phillips diketahui bisa didapatkan seharga 50 juta ponseling Angka yang cukup realistis buat Manchester United Namun sayangnya sejarah rivalitas dengan Leads United membuat The Red Devils gagal terancam mendapatkannya Calvin Phillips dikenal sebagai pendukung setia Leads United Lahir dan besar di kota tersebut Dan menurut dapuran dari The Mirror Gelandang berusia 26 tahun itu lebih memilih memperkuat Manchester City Ketimbang harus mengenakan jersey Manchester United Gelandang gaek Manchester United Nemanja Matis menegaskan bahwa timnya sudah berusaha melakukan yang terbaik Meski faktanya menjalani musim yang buruk Andai bisa mengalahkan Crystal Palace di laga pekan terakhir Manchester United akan mengakhiri Liga Inggris musim 2021-2022 ini dengan raihan poin 61 Raihan poin ini masih lebih rendah dari rekor poin terendah Manchester United sepanjang sejarah Liga Inggris Yakni 64 poin pada musim 2013-2014 silam Terlepas dari fakta tersebut Nemanja Matis menegaskan bahwa timnya sudah berusaha melakukan yang terbaik Nemanja Matis pun menggaransi bahwa setan merah bakal bangkit Serangkaian hasil buruk dibawah asuhan oleh Gunnar Solskjaer Dan manajer interim Ralph Rangnick Manchester United kini tengah bersiap menyongsong era baru April lalu Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah resmi menunjuk Eric Ten Hag sebagai penerus Rangnick Dan tugasnya selesai di akhir musim ini Manchester United mengontrak Eric Ten Hag selama 3 tahun Dengan opsi perpanjangan selama setahun Eric Ten Hag pun menjadi manajer permanen kelima setan merah Sejak ditinggal Sir Alex Ferguson pada tahun 2013 silam Perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Victor Osimhen Di musim panas nanti Dilansir Courier dello Sport Manchester United kini mengalihkan fokus mereka ke Italia Mereka digosipkan mencoba kembali merekrut Victor Osimhen dari Napoli Laporan tersebut mengklaim bahwa ada alasan mengapa Manchester United bergerak untuk merekrut Osimhen Karena mereka mendapatkan penolakan baru-baru ini Penolakan itu datang dari Darwin Nunes Striker Benfica yang jadi incaran utama MU di musim panas ini menolak untuk tawaran untuk pindah ke Old Trafford Jadi MU mau tidak mau harus mencari alternatif lain Sehingga mereka kini berpaling ke Osimhen Laporan itu menyebut bahwa Manchester United sudah bergerilya untuk mengamankan jasa Osimhen Mereka sudah membuka pembicaraan dengan agen sang striker Mereka sudah menyatakan ketertarikan untuk merekrut Osimhen Sang striker dilaporkan masih membicarakan tawaran ini dengan sang agen Jadi belum ada keputusan terkait tawaran tersebut Jika Manchester United benar-benar berniat untuk merekrut Osimhen Mereka harus siap membayar mahal untuk jasa sang striker Osimhen dikebarkan bakal dilepas di angka 120 juta euro di musim panas nanti oleh Napoli Rencana Manchester United untuk mengamankan jasa Anthony berpotensi gagal Rival mereka Liverpool dilaporkan tertarik mengamankan jasa winger Ajax Amsterdam itu di musim panas nanti Dilansir Liverpool Echo United punya pesaing serius untuk jasa Anthony Sang winger dilaporkan jadi incaran Liverpool Menurut laporan tersebut Liverpool benar-benar serius ingin memboyong Anthony di musim panas ini Liverpool saat ini terancam kehilangan dua winger andalanya Baik Mohamed Salah dan Sadio Mane sama-sama dirumorkan bakal cabut di musim panas nanti Jadi mereka butuh mendatangkan winger baru dan Anthony dinilai sangat cocok untuk kebutuhan mereka tersebut Laporan tersebut mengklaim bahwa Liverpool mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang winger Mereka sudah menghubungi agen sang winger Mereka mengungkapkan ketertarikan untuk merekrut Anthony Saat ini proses pembicaraan masih berlangsung Namun Anthony dilaporkan belum membuat keputusan terkait masa depannya Baik MU maupun Liverpool harus siap keluar uang agak banyak untuk merekrut winger asal Brazil itu Ia dilaporkan bakal dilepas di angka 50 juta euro di musim panas nanti Dan Ajax Amsterdam tidak mau menerima tawaran di bawah angka itu Manager Manchester United Ralph Rangnick membeberkan persiapan timnya jelang menghadapi Crystal Palace Ia menyebut setan merah berdeterminasi penuh memenangkan laga ini demi bermain di Liga Eropa pada musim depan Menurut Ralph Rangnick, anak asuhnya tahu bahwa laga ini wajib mereka menangkan Karena mereka tidak mau bermain di Conference League di musim depan Itulah mengapa ia memastikan pasukan setan merah akan tampil all out untuk memenangkan laga ini Para pemain kami ingin mengakhiri musim ini dengan benar Mereka positif lebih ingin bermain di Liga Eropa daripada di Conference League Untuk meraih kemenangan melawan Crystal Palace Ralph Rangnick menyebut bahwa timnya akan turun dengan kekuatan terbaik di laga ini Ia menyebut ada beberapa pemain yang bagus absen di laga ini Namun yang lain siap tampil all out di laga ini Ya, ada beberapa pemain kami yang harus absen di laga ini Dan beberapa yang lain meragukan Namun saya rasa starting line up kami yang turun besok cukup kuat untuk memenangkan laga ini Ujarnya Para pemain MU nampaknya akan lebih termotivasi untuk menyaksikan pertandingan kontra Crystal Palace ini Karena manajer MU untuk musim depan Eric Ten Hag dipastikan akan coba menonton laga tersebut di South Horse Park Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!